Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pendidikan dan memastikan bahwa program studi telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi, program studi akuntansi Universitas Nusa Putra melaksanakan reakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri ekonomi manajemen bisnis dan akuntansi atau LAMEMBA pada hari Selasa dan Rabu 20-21 Februari 2024 di Universitas Nusa Putra. Halo Genusian, setelah pekan lalu program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Universitas Nusa Putra sukses melaksanakan reakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri kependidikan atau LAMDIC, hari ini tanggal 20 Februari 2024, program studi akuntansi Universitas Nusa Putra yang akan melaksanakan reakreditasi. Saat ini saya Fuji bersama tim Genusian Flash News sudah berada di depan ruang program studi akuntansi untuk meliput langsung jalannya rangkaian kegiatan reakreditasi program studi akuntansi Universitas Nusa Putra tersebut. Perlu Genusian ketahui bahwa reakreditasi program studi akuntansi ini dilakukan oleh LAMEMBA atau Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang mana LAMEMBA ini diprakarsai oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, serta Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Kegiatan reakreditasi ini akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 20-21 Februari 2024 secara offline di Universitas Nusa Putra. Nah Genusian, lalu bagaimana penyelenggaraan akreditasi LAMEMBA 2024 tersebut? Tetap saksikan sampai akhir ya, berikut liputannya untuk Genusian. Heliani S.E.M.A.K. selaku ketua program studi akuntansi menjelaskan bahwa reakreditasi ini dilaksanakan guna menjamin kualitas pendidikan program studi akuntansi sehingga para mahasiswa dapat menerima pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan pasar kerja. Selain itu, pelaksanaan reakreditasi dapat meningkatkan daya saing program studi di tingkat nasional dan internasional. Beliau juga menuturkan bahwa program studi akuntansi telah melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan kualitas pendidikan guna meningkatkan penilaian reakreditasi. Mulai dari proses pengajaran, evaluasi sampai dengan tindak lanjut pembelajaran, serta meningkatkan kerjasama di bidang penelitian dalam indikator yang telah ditetapkan oleh LAMEMBA dengan harapan memperoleh hasil reakreditasi yang terbaik dan menjadi motivasi bagi program studi akuntansi Universitas Nusaputra untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Beliau menuturkan langkah selanjutnya yang akan diambil yaitu menambah peningkatan dalam hal internasionalisasi program studi akuntansi Universitas Nusaputra. Untuk reakreditasi ini, tentunya kita mengalami berbagai proses dan langkah-langkah yang kita ambil. Mulai dari awal itu kita melakukan pembuatan DKPS, lalu kita membuat dokumen evaluasi diri, yang dimana kedua dokumen tersebut itu yang pertama kali kita submit ke LAMEMBA. Nah, kebetulan program studi akuntansi itu akreditasi-nya dilakukan oleh LAMEMBA. Nah, lalu setelah kami submit DED dan DKPS, tidak lama itu muncul untuk asesmen lapangan. Ya, yang kebetulan asesmen lapangannya itu tanggal 19 sampai dengan 22 Februari kemarin. Pada saat asesmen lapangan itu, asesor itu datang ke kampus gitu kan, untuk mengecek dan konfirmasi apakah DKPS dan DED yang kami submit itu sesuai dengan bukti dan faktanya yang ada seperti itu. Untuk peningkatan apa gitu kan ya, yang kami lakukan dalam bidang pendidikan, penelitian maupun Tidharma, guna untuk meningkatkan penilaian akreditasi, yaitu kami mulai dari proses pengajaran, evaluasi, sampai dengan tindak lanjut pembelajaran itu harus sesuai gitu kan, lalu selain itu kita meningkatkan kerjasama di bidang penelitian dan juga PKM yang dimana harapan kami itu bisa memperoleh akreditasi yang paling baik gitu kan, dan tentunya kita memenuhi atau melakukan peningkatan-peningkatan dalam dimensi-dimensi dan indikator yang sudah ditetapkan oleh LAMEMBA sendiri. Harapannya semoga apa yang telah kami lalui, tahapan-tahapan yang kami lalui, proses yang kami lalui, lalu langkah-langkah yang kami lalui, semoga hasil dari hal tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, dan tentunya ini menjadi sebuah cambuk untuk kita dalam terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, penelitian, serta PKM di program studi akuntansi Nusaputra, dan tentunya langkah kami ke depannya adalah kami akan terus menambah peningkatan dalam hal internasionalisasi seperti itu. Sementara itu, Sarah Hastas, Laku Staff Quality Assurance Unit memaparkan bahwa tim Quality Assurance Unit berperan untuk membantu mempersiapkan dokumen yang sesuai dengan standar yang ditetapkan LAMEMBA yang diperlukan untuk reakreditasi program studi akuntansi. Diskusi antara Kaprodi, dosen akuntansi, dan dekan fakultas bisnis, hukum, dan pendidikan terkait laporan evaluasi diri dan kinerja program studi menjadi upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan reakreditasi ini. Hasta juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat akan ada akreditasi untuk program studi lain yaitu program studi manajemen di tanggal 12 Maret mendatang. Kami sebagai Quality Assurance Unit tentunya membantu mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk proses reakreditasi prodi akuntansi seperti contoh dalam menyusun LKPS maupun DID yang akan dikirimkan untuk sebagai bentuk laporan program studi kita sudah sampai mana prosesnya dan apa saja capaian yang sudah dicapai oleh program studi akuntansi. Tentunya laporan tersebut akan dikirim ke LAMEMBA untuk selanjutnya proses tersebut akan dinilai oleh LAMEMBA dan selanjutnya dilakukan proses asesmen lapangan. Yang pertama tentunya kita mendiskusikan apa saja yang harus kita laporkan dalam DID, dokumen evaluasi diri, dan juga DKPS program studi akuntansi, capaian apa saja yang sudah kita lakukan di program studi dan tentunya disesuaikan dengan ketentuan standar dari LAMEMBA itu sendiri. Lalu setelah itu kita menyusun dokumen DID maupun DKPS itu sesuai dengan pedoman DID dan LKPS LAMEMBA tersebut. Lalu setelah dokumen telah selesai, kita upload dan laporkan ke LAMEMBA ketika mereka setelah menerima laporan dari kita, meninjau itu, lalu mereka memberikan undangan asesmen, pelaksanaan rondonnya, untuk dilakukan asesmen, lalu mereka mengirimkan asesor untuk datang kemari dan dilakukanlah proses asesmen lapangan itu tadi dan yang sekarang kita lakukan ini. Dekat-dekat ini kita akan melakukan reakreditasi yang selanjutnya yaitu program studi manajemen di tanggal 12 Februari sekarang. Eh maaf, Februari, Maret, Maret. Sekarang Februari kan ya, Maret maksudnya. Nah genusian, itu dia tadi rangkaian dan beberapa tanggapan mengenai reakreditasi program studi akuntansi Universitas Nusaputra oleh Lembaga Akreditasi Mandiri, Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi atau LAMEMBA selama dua hari, yaitu dari tanggal 20 sampai 21 Februari 2024 secara offline di Universitas Nusaputra. Perlu genusian ketahui bahwa yang menjadi asesor dalam kegiatan reakreditasi ini yaitu Profesor Dr. Bayhaki dari Universitas Bengkulu dan juga Profesor Dr. Heru Fahlevi dari Universitas Yahkuala. Selain itu, reakreditasi ini juga dihadiri oleh jajaran rektorat, dekan fakultas bisnis, hukum, dan pendidikan, sivitas akademika, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta mitra kerjasama. Dengan dilaksanakannya reakreditasi ini, semoga program studi akuntansi dapat meningkatkan mutu dan daya saingnya di tingkat nasional maupun global, serta memberikan pendidikan yang terbaik bagi para mahasiswanya. Nantikan Genusian Flash News selanjutnya, saya Fuji bersama Juru Kamera, Abdi Mulki dan Salman Al-Fariji, melaporkan untuk Genusian.